Tas saya ditumpah-tumpahin tuh, ditumpahin, ditumpahin sama si Yonis-Yonis itu ya, ditumpahin. Iya, pastilah muka saya kan begini, tahu diri lah saya, ya kan. Berewokan, gondrong, pakai tas rangsel, sepatu bot gitu. Namanya Adin Abdul Hakim kan, wah mereka lihat nama Abdul Hakim itu serem kali. Teman-teman yang lain kan ada Ricis, ada Mbak Oki, ada Sutradara juga yang lain itu, mereka tidak ada apa-apain gitu, mereka paling cuma ditanya 3 menit, 5 menit paling lama ya. Giliran saya, ada 1 jam kali saya diinterogasi di bawah, di dalam ruangan yang gelap gitu, ada lampu di atas ini, satu ya warna kuning, kayak tahanan, kayak tahanan disuruh ngaku-ngaku-ngaku, kayak gitu. Mas Adin? Ya? Ya, kita lanjut bentar ya, muka dimana dulu, muka dimana dulu nih. Iya, 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 boleh. Iya, jadi tadi, saya lagi undingin sekarang, udah mulai banyak nih, udah ada 37, Alhamdulillah. Nah, jadi tanah Palestina sekarang secara bertahap gitu ya, setelah kemudian tadi mandat dari Inggris, Inggris kemudian, apa, Menteri Luar Negeri Inggris, waktu itu siapa, James Arthur Balfour, membuat deklarasi gitu kan, menyatakan dukungannya, bahwa rakyat, bukan rakyat, bangsa Yahudi, yang tersebar diaspora di berbagai negara di Eropa, itu boleh silahkan datang masuk ke Palestina, gitu. Nah, dari situlah malah petaka mulai terjadi, sampai akhirnya Perang Dunia Kedua, muncul Amerika, Liga Bangsa yang tadinya diketuai oleh Inggris, udah nggak ada, kemudian digantikan oleh PBB, dan PBB waktu itu menawarkan resolusi, tahun 1000, akhirnya terjadilah, sampai terjadilah kemerdekaan Israel di tahun 1948. Dan yang tadinya 60 persen, 40 persen wilayah Palestina di tahun 1948, sampai hari ini mungkin nggak nyampe sekitar 12 persenan wilayah Palestina. Dan itu pun terbagi dua di wilayah Gaza, yang luasnya nggak lebih besar dari Bandung, malah lebih kecil dari Bandung, dan juga West Bank, di tepi barat. Tepi barat, di situ juga ada, di tepi barat, di situ ada Jerusalem atau Masjidil Akso. Sebentar, saya mau, buat teman-teman yang mau siapkan donasi terbaiknya, silahkan yang mau kirim donasi, saya harus pin lagi komennya. Terangannya oke. Nah, teman-teman, jadi ini, buat teman-teman yang baru gabung, ini kesempatan terbaik teman-teman, hari Jumat, hari penuh berkah, doa kita juga di Ijabah, silahkan doakan untuk teman-teman kita, doa terbaik, dan juga yang mau donasi, silahkan ke rekening yang ada di bawah ini. Mas Adin, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya? Ya, putus-putus sebentar. Lagi apa nih? Biasanya kalau putus itu beda keyakinan, Mas. Apa? Biasanya kalau putus itu beda keyakinan. Bisa aja nih. Mas Adin, kapan ke Bandung lagi? Kapan ya? Ya, sesegera mungkin. Besok saya mau berangkat dulu ke Sulawesi, habis itu insya Allah ke Bandung. Ngapain ke Sulawesi? Masjid? Iya, masih. Masjid. Alhamdulillah, luar biasa. Mas Adin, kabar sekarang tapi baik ya? Di rumah sehat semua? Ibu sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Semuanya sehat. Oke, selama pandemi ini gak ada masalah ya? Kesehatan? Alhamdulillah, tidak ada masalah. Baik-baik saja, sehat. Baik-baik saja. Dengar-dengar ada calon orang Palestina nih. Asik. Amin. Kebanyakan nonton gosip pastinya. Tapi mau gak sama orang Palestina? Mau dong. Kayaknya mereka yang gak mau sama saya, mas. Ah, jangan gitu dong. Suka merenda. Eh, Bandung hujan gak, Bandung? Hujan terus, hampir tiap hari. Karena hujan juga. Wah. Berarti lagi syahdu-syahdu-syahdu-syahdu-nya ya di Bandung? Oh, syahdu-syahdu-nya dong. Kalau saya mah biasanya kalau hujan-hujan pulang gak lebih dari jam 7 lah, gitu. Biasanya pengen cepat pulang. Iya, 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 iya. Sama, kan? Beda sama bujangan ya. Beda sama bujangan ya. Iya. Mas Adin, langsung nih. Kan dulu pernah ke Palestina? Iya, iya. Kak Lakso. Kak Lakso. Kak Lakso. Iya. Nah, cerita dong itu kapan dan itu dalam rangka apa tuh ke sana? Main atau ada kerjaan? Jenguk saudara-saudara saya di sana. Asik. Mantep. Masya Allah. Main bola, main bola. Jadi waktu itu memang sedang ada. Serius, serius? Main bola? Iya, iya, serius. Jadi waktu itu memang ada masih syuting. Jadi ada keperluan syuting buat stock shoot di Komplek Al-Aqsa. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sampai sana. Gitu. Sorry, agak putus-putus Mas Adin. Iya, jadi waktu itu memang sedang Alhamdulillah dikasih kesempatan, kodarullah, untuk syuting di Komplek Al-Aqsa. Syuting di sana. Keperluan untuk footage film. Jadi kita datang ke sana. Syuting film apa? Iya, 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 iya. Yang pertama ya? Yang pertama, iya. Itu dulu prosesnya gimana sih? Sampai sana? Prosesnya jadi waktu itu kita turun di Jordan. Turun di Jordan. Habis itu masuk ke perbatasan Palestine. Tapi di border. Di border antara Jordan. Antara Jordan. Jordan, Palestine itu kan ada perbatasan ya. Border antar negara gitu. Nah, di situ. Yang jaga di situ tentara Israel semua. Oke. Terus, terus? Tentara Israel semua. Nah, di situ. Saya ditumpah-tumpahin tuh. Ditumpahin. Ditumpahin sama si Yonis-Yonis itu ya. Ditumpahin. Ditumpahin terus. Kira bawa bom kali? Iya, pastilah. Muka saya kan begini. Tahu diri lah saya. Ya kan? Berewokan, gondrong. Pake tas rangsel. Sepatu bot gitu. Terus. Ditumpah-tumpahin kan. Ditanya. What's your name? Where are you from? Gitu segala macemnya. Dilihatin juga. Diminta paspornya. KTP-nya gitu. Namanya Adin Abdul Hakim kan. Wah, mereka lihat nama Abdul Hakim itu serem kali. Terus ditanyain lah. Mau ngapain di sini? Berapa hari? Nginep di mana? Sama siapa? Panjang deh. Pokoknya panjang ceritanya gitu. Pokoknya sana mengintimidasi kita lah. Saya waktu itu. Karena waktu itu. Teman-teman yang lain kan ada Ricis, ada Mbak Oki, ada Sutradara juga yang lain itu. Mereka tidak ada apa-apain gitu. Mereka paling cuma ditanya 3 menit, 5 menit paling lama ya. Giliran saya ada 1 jam kali saya diintegrasi di bawah. Di dalam ruangan yang gelap gitu. Ada lampu di atas ini satu ya warna kuning. Kayak tahanan. Kayak tahanan disuruh ngaku. Ngaku-ngaku. Kayak gitu. Saya di situ. Tapi yang lain enggak ya? Yang lain enggak. Gitu. Terus-terus? Ya itu diintegrasi lah. 1 jam lah lebih. Gitu. Lo sama siapa? Mau kemana? Bawa kamera? Apa segala macemnya gitu kan? Terus saya bilang. Iya. Iya. Nama saya Adina Buhal. Berisik ya? Ada motor tadi motor kayaknya. Batagor bukan? Batagor. Bukan, bukan. Mau dipesenin? Batagor. Iya, iya. Boleh, boleh. Mas Bagung, Mas Bagung. Basok, basok. Iya. Boleh, boleh. Nah, jadi mereka mengintimidasikan kamu siapa namanya, dari mana, segala macemanya. Ya, saya udah bilang nama saya Adina Abdul Hakim. Saya dari Indonesia. Mau ke Aksol gitu, bla 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 bla. Terus ditanya, are you Muslim gitu? Padahal kan dia udah liat ya. Udah liat KTP saya, udah liat paspornya. Are you Muslim? Iya, saya Muslim. Iya, saya Muslim. Terus dia ngeliatin gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. You don't lie gitu. You don't lie, bro. You don't lie. We are Israel. We know your house. We know your family. We know your country. Everything gitu. Terus aku kan ya, santai aja lah. Ya, ini sewar dia lah. Gue tau nih. Gue tenang aja gitu. Iya, gue ngobrol. Iya, apa yang gue. Iya, dia nyawa. Dia nanya, gue jawab. Dia nanya, gue jawab gitu. Akhirnya dia gak percaya gitu. Terus. Dipindahkan lagi tuh aku ke ruangan yang lainnya lagi. Disitu ada kayak kepala. Salah satu kepala disitulah bapak-bapak gitu ya. Pertanyaannya sama gitu. Bla 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 bla. Tapi dengan ada yang lebih halus lah gitu. Ditanya kesana kemari, kesana kemari. Ah, hasil mungkin dia udah capek ya. Yaudah lah. Kita ini aja, kita lepasin aja gitu. Akhirnya saya dilolosin nih. Dilolosin. Yaudah sana gitu. Tapi lu bilang gak kasih penjaganya emang mau syuting segala macem. Maksudnya ada prosedur khusus gak syuting? Atau emang ngalir aja gitu. Ngambil ngumpet-ngumpet, ngambil candid gitu. Enggak. Jadi memang kan memang siapapun itu boleh ke Masjid Laakso. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Bawa kamera mau apa boleh. Boleh. Untuk memfoto, memvideo boleh gitu. Satu yang diharamkan disana, tidak boleh membawa drone. Ya gak boleh bawa drone. Nah, ada temen saya orang Malaysia satu. Dia bawa baterai drone ya. Baterai doang memang baterai. Karena kita memang udah dikasih tau. Dilarang bawa drone sama remote-nya gitu. Tapi temen saya itu bawa baterai drone untuk di-convert buat di-bank. Itu kan lumayan. Nah, itu pas ditumpahin tasnya, jatuh peletak. Ketahuan, this is drone. Where's your unit, where's your remote, segala macemnya. Waduh, cari. Kata gue, gue cari masalah nih temen kan. Lepas itu saya yang bilang, yaudah. Langsung gue bilang, ya ini memang baterai drone. Tapi ini memang kita pakai untuk power bank. Unit sama remote-nya. Kita tinggal di Jordan. Kita gak bawa ke sini. Oh ya. Tapi dia tetap masih dengan nada-nada yang. Mengintimidasi gitu. Pakai... Kayak gitu. Ya, begitulah dia. Terus, pengalaman unik apa aja di sana tuh? Kan kalau pas kita ke Turki kan waktu ke perbatasan di Syria, malah gak ribet ya. Cuma ditahan paspor ya. Betul, 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 betul. Nah di sana, buat saya tuh semua. Di sana sih, sepertinya orang-orang lain tuh enggak. Cuma saya kayaknya yang mereka permasalahkan. Karena nama saya Abdul Hakim. Karena saya gondrong, berewokan, kunisan. Iya, wujud saya begini gitu ya. Saya cukup tahu diri. Lo takut ya sama muka-muka Abdul Hakim. Lo takut ya kayak gitu. Jadi setiap mau masuk Al-Quds gitu, Komplek Masjidil Aqsa gitu. Pas mau sholat ya di dalam. Sama si tentara-tentara itu. Tentara-tentara itu menanyakan. Iya, nanyain. What's your name? Where are you from? Ngeliatin saya dari ujung laki sampai ujung kepala. Pakai senjata, laras banyak gitu. Komplet yang kayak selama ini kalian lihat di video-video mereka bikin rusuh di Aqsa itu. Ya, mereka itu gitu. Mereka menanyakan hal yang sama. Nama kamu siapa? Agamanya siapa? Dari mana? Ya, saya bilang. Gue Abdul Hakim. Indonesia. Iya, Muslim gitu kan. Sama dia. Dia enggak percaya. You don't lie gitu. Terus, mereka masih enggak percaya. Padahal udah lihat paspor sama KTP kan. Ada tulisannya Islam. gitu, Muslim ya. Mereka masih enggak percaya. Terus, gue disuruh syahadat. Tiap mau masuk gerbang Masjid Al-Aqsa, gue disuruh syahadat sama orang Israel. Gue disuruh syahadat sama Gionis. Lo kebayang kan? Lo kebayang kan? Sama tentaranya. Please saya syahadatin gitu kan. Ya, gue syahadat. Sehari lima kali gue syahadat tiap mau masuk ke gerbang itu. Karena yang jaga kan orangnya pasti subsivan. Beda-beda tentara. Pasti procedural mereka. Sama lah tetap. Tapi gue tetap disuruh syahadat. Baru mereka percaya. Tapi kayak semacam masih sinis gitu. Memancingkan mata. Yaudah lo sana gitu. Nah, baru pas gue masuk agaya mungkin 50 meter lah dari si petugas-petugas Israel itu. Terus gue diterima lah sama penjaga Masjid Al-Aqsa yang muslim-muslim gitu. Mereka seneng banget kalau ada orang Indonesia gitu. Wajib Abdul Hakim Indonesia. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tafadol, Tafadol. Solo-solo. Gue dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Gue ngeri jenggot sama antar jenggot kusut gitu. Kalau dipeluk-peluk ya kan. Terus mereka disuruh masuk. Mereka hangat. Mereka itu seneng banget kalau ada orang Indonesia yang datang. Seneng banget. Karena mereka merasa, wah saudara kita datang nih dari Indonesia gitu. Tafadol, silahkan-silahkan. Solo-solo. Silahkan sholat-sholat-sholat. Kayak gitu gitu. Di peluk-peluk, dicium-cium gitu. Dan setiap habis subuh juga. Itu suara apa cuangki ya? Nggak hangat ini. Pakar-pakar. Pakar depan. Pakar depan. Iya, iya, iya. Oh, yang pakai remot. Lanjut lagi, yang pakai remot. Iya, yang pakai remot itu. Setiap habis sholat subuh itu. Gue dipikinin kopi sama dikasih roti gitu. Dan dia yang bikinin itu sambil teriak-teriak. Bilang ke jamaah yang lain. Ini saudara saya dari Indonesia, Abdul Hakim gitu. Terus gue disalam-salamin. Dikasih roti lagi, dikasih kopi lagi. Padahal yang di tangan belum diminum. Dukasih lagi, dukasih lagi. Dan mereka seneng. Mereka seneng banget. Mereka seneng banget kalau ada orang Indonesia yang datang ke Alakso gitu. Mereka aja sebahagia itu gitu. Apalagi, kita harusnya juga bahagia ya kalau ketemu saudara-saudara kita gitu. Iya, benar. Tapi kondisi di sana itu gimana sih, Mas? Maksudnya, kalau lihat di TV kan, walaupun lagi dalam kondisi damai, tapi di Alakso tuh kayaknya ada aja gitu ya. Nah, iya. Diusir, segala macem. Ada nggak ada pengalaman itu? Waktu gue kesana, itu sedang ini, sedang tidak ada rusuh-rusuhan. Tapi kondisi atau suasananya memang tetap nggak. Iya, iya. Maksudnya, lu mau sholat di masjid, kenapa di depan banyak tentara bersenjata yang ngejagain masjid, lu? Jadi di sekitar komplek Alakso itu tuh, di sekitar komplek Alakso, mereka bebas ya mundar-mandir gitu, Mas, ya? Iya, iya. Di semua pintu gerbang mereka ngejagain. Tapi nggak ada kejadian yang sampai pengisiran itu nggak? Pas zaman Mas Yadin kemarin. Waktu itu, waktu itu saya tidak ada waktu itu. Nah, jadi saya kan disana kan, disana kan kalau nggak salah saya seminggulah disana waktu itu. Nah, setiap hari saya mengamati seperti itu, mengamati seperti itu ya. Nah, yang saya rasakan ya, yang saya rasakan. Saya yang sudah disana. Jadi ibarat kata nih, kedudukan si Mas Yadin Alakso sama umat orang Palestina, sama orang Israel itu ibarat kata, gue punya mobil, gue beli, bayar cash, STNK, BPKB atas nama saya, atas nama gue. Terus gue parkir juga di rumah gue. Tapi ketika gue mau pakai, gue harus izin sama lu, sama Mas Angga. Masuk akal nggak? Apa urusannya? Iya, bener. Begitu, begitu. Apa urusannya? Begitu yang saya rasakan. Begitu yang saya rasakan. Jadi, ngapain lu? Ini maksud gue, kenapa gue harus izin lu tuh? Gitu. Padahal gue nggak pakai ini, masih siap, gitu. Itu, bayangkan coba. Kayak teman-teman sakit hati nggak kalau punya begitu? Punya barang sendiri, kamu bayar sendiri, taruh di rumah. Tapi ketika mau pakai, kenapa harus izin sama si... Tetangga. Iya, sama tetangga. Ngapain? Iya. Mas Yadin, tapi lihat, lihat kondisi sekarang nih, kemarin. Pas awal aja. Awalnya kan, sebelum Gaza diserang, awalnya kan, kejadiannya kerusuhan di, komplek Masjid Alakso kan. Pas pertama kali lihat, berita itu gimana tuh? Wah, apa ya? Level, levelnya tuh udah bukan merinding lagi mas, tapi, mendidih ini. Darah ini mendidih udah nih. kayak kampret banget nih. Jadi footage-footage yang kerusuhan di sekitar Anakso itu, ya kan saya merasakan ya, maksudnya, saya tuh pernah di situ. Saya setiap hari mondar-mandir di situ. Saya setiap hari berkegiatan di situ ya, ketemu sama anak-anak kecil gitu, bercanda, bermain. Terus saya di situ. Dan, apa? Nah, di situ rusuh, serusuh itu gitu. Orang lagi pada sholat, diusirin, apa kek, ditembak-tembakin pakai kembang api, atau apa segala macem. Itu kan, ngena banget gitu, karena saya baru dari sana gitu. Aduh. Jadi marah ya, kesel ya, sedih ya gitu ya. Gue levelnya bukan udah marah, sedih, kesel, udah mendidih ini darah nih. Gak lain. Sempat-sepat, kan kemarin, kemarin kan gue lihat di IG, lu posting ini mas, posting foto bareng anak Palestine. Iya gak? Iya. Nah, itu sempat ini gak? Sampai sekarang ada yang masih keep in touch gitu, sama anak-anak sana. Gak ada. Gak ada. Jadi gak sempat, gak sempat tukeran nomor handphone ya? Sempat tukeran Instagram, sempat tukeran Instagram. Cuman saya lihat kayaknya, gak tahu udah gak ada lagi, atau gak aktif gitu. Maksudnya, pas kondisi itu berarti gak ada yang, gak ada kenalan di sana, yang bisa dikontak gitu. Kondisi mereka seperti apa, gak ada ya? Iya, gak ada. Waktu itu gak, waktu kemarin ini, pas rusur-rusur kemarin ini, saya, gak ada gitu, gak ada respon dari mereka. Ya, semoga mereka sehat-sehat aja ya. Mereka semoga, sekeluarga saudara semua sehat, semoga. Amin. Amin. Apa sih yang paling pingin Mas Adin lakuin buat mereka, dengan kondisi kayak sekarang? yang paling ingin dilakuin. Selain doa tentunya ya. Iya. Kalau kita ya, saya gitu. Udah jelas lah. Saya, kalau misalnya saya Avenger gitu, atau salah satu dari Avenger gitu, saya dengan sangat gampang untuk, menghancurkan, memusnahkan, menolong siapapun yang saya inginkan, itu dengan sangat mudah. Misalnya saya Iron Man, saya Spider Man, saya Hulk, saya Thor gitu. Saya dengan sangat mudah. Apalagi saya punya cincinnya si, si Thanos. Akan dengan sangat mudah, gue mendamaikan dunia ya kan. Tapi kan, gue bukan siapa-siapa gitu. Gue gak punya kekuatan apa-apa. Gue berdiplomasi juga gak bisa. Punya kekuatan politik juga gak bisa gitu. Dan kalau misalnya gue cuman, cuman berdoa, kayaknya, ya ampun, cupu banget lo, ngapain lo cuman berdoa gitu. Lo kan punya kekuatan nih, lo punya sosial media, ya walaupun memang, sobat-sobat goib gue, belum ada 100 ribu lah, followersnya di Instagram ya, masih 60 ribu sekian gitu. Sobat goib gue, masih segitu ya. Ya paling gak, lo bisa dong, ngasih tau, saudara-saudara sobat goib, lo seperti apa. Kalau misalnya lo punya, inisiatif untuk menggalang donasi, ya lo lakuin gitu. Maksudnya, itu yang selalu, gue mau ngapain, gue bisa apain, gue ngapain ya, ya Allah, gue udah mendiri nih darah. Makanya gue langsung bilang kan sama Mas Diani, sama Wak nih waktu itu juga. Mas, ayo, kayaknya Wak dulu, Mas, ayo bikin galang donasi. Ayo, gue langsung iya aja, gue langsung iya aja, buruan, buruan, buruan gitu. Dan Alhamdulillah, tembus berapa ratus juta waktu itu, Mas, sampai sekarang. Ya Alhamdulillah, ini masih, masih masuk terus, masih masuk terus, seratus juta lebih, seratus juta lebih, hampir dua ratus juta. Kemarin terakhir, ya kemarin terakhir kan, seratus empat puluh enam berapa sekian ya, gak tau sekarang, kalau misalnya masih naik terus ya. Gitu. Masih jalan kan, bisa uang. Yang, yang bisa saya, gue lakukan tuh, kayaknya itu gitu, apalagi gitu, gue gak bisa ngapa-apain, selain, selain makanya kalau misalnya temen-temen gitu, lihat muka gue di Instagram, atau di, ini pasti mau minta sumbangan, ya ini pasti minta mau donasi, minta maaf ya, gue minta maaf, karena, apalagi, apa yang bisa kita lakukan gitu. Mantep, mantep banget mas. Kemarin, kemarin kan Alakso nih, ya, Alakso. Nih kalau misalnya nih, kalau misalnya dikasih kesempatan, ada yang nawarin, berangkat, tapi bukan Alakso, ke Gaza, mau gak? Berangkat, gue sekarang berangkat lagi, gue packing nih, gue packing nih sekarang nih, gue berangkat nih. Ya serius. Kondisi lagi, ke kondisi lagi, gak gencatan senjata gimana? Gue gak peduli, gue berangkat, gue berangkat sekarang, ayo. Kayak waktu itu kita berangkat, kayak waktu itu kita berangkat ke Syria, kan gue di S-Lof, tanda tangan kontrak mati kan? Iya. Iya, 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 Ibu udah gue kasih tau, temen-temen semua udah gue kasih tau gitu, iya, ya ayo, gue berangkat sekarang nih, gue packing nih. Sekarang nih, habis maghrib ya, habis maghrib ya, habis maghrib ya. Siap, siap, pesan tiket dulu ya. Iya, iya. Siap, tapi pokoknya intinya siap ya. Siap, siap untuk datang ke sana langsung, nyalurin bantuan langsung. Iya, iya. Siap, oke. Doain, jadi doain ya, doain mudah-mudahan kita juga bisa berangkat langsung ke sana, karena memang dari dulu emang belum dapet tuh, mas, gak tau kenapa, kalau ke Al-Aqso kan, itu lewat Jordan, relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah. Tapi kan di Al-Aqso-nya itu udah dikuasai oleh Israel kan. Jadi maksudnya gini, jadi, kenapa saya sesemangat itu untuk berangkat ke sana gitu, karena, apa ya, di musim sekarang ini tuh banyak, orang-orang, teman-teman, siapapun itu yang skeptis, dengan, donasi-donasi, dengan bantuan-bantuan, ya kan, mereka tuh kayak, mereka tuh kayak, wah, gue kalau donasi ini bakal nyampe gak nih? Ini bakal tepat sasaran gak nih? Di sana kan, katanya-katanya, akses di blog, untuk ngirim barang susah, bantuan, untuk transfer-transferan duit, itu susah gitu. Itu pertanyaan itu, sekarang sedang berkecamuk, di sobat-sobat doib di Indonesia gitu, gitu, entah itu yang percaya, dan entah itu yang support, entah itu yang tidak, pertanyaan itu semua berkecamuk gitu, makanya, kalau misalnya, nih, gue dateng nih, gue dateng, gue kasih, iya, apa, paling gak ada dokumentasi gitu, gue ngasih tepat sasaran nih, kalau lo mau ngeliat transparansi, total nominal, atau barang berapa gitu, ayo, 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 kita buka datanya, karena gue disana, karena gue menyampaikan, karena gue sasaran disana, kayak waktu itu kita ke suriah, ya kan mas, kita, gue kan menyampaikan langsung ke pengungsi, gue menyampaikan langsung ke anak-anak yang, gak tau orang tuanya dimana, masih hidup, apa enggak, ya kan, rumahnya gak tau, kakinya cuma satu, inget gak anak-anak yang, kakinya cuma satu mas, wah itu, ya Allah, pasti border banget gitu, bayangkan, 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 itu kalau misalnya gue bisa kesana, kan gue bisa, bisa, nih, 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 donasi yang gue lakukan, sampai donasi yang selama ini gue lakukan, nih, nih, nih ada wujudnya, gue, kalau sampai, kalau, ya kemarin kan memang, gue ber, ber, berbarengan bersama eksplor, untuk menggalang donasi ya, makanya gue bilang, kalau misalnya si eksplor ini, tidak amanah, atau menyalai, akat-akat, donasi segala, gue pasang badan buat kalian, gue hajar nih, orang-orang eksplor, gue kenal semua orangnya, ya kan, berarti gitu, kalau misalnya kalian, masih bukan eksplor, gue pasang badan, buat kalian, gue tahu semua orang-orang eksplor, gue kejar sampai lubang semut, kalau misalnya mereka gak amanah, berarti kan gitu, siap, ya, berarti siap ya, walaupun, walaupun yang anehnya, walaupun setiap NGO-NGO, yang selama ini galang, dan untuk Palestina, sebetulnya dokumentasinya juga, berseliweran di sosial media ya, tapi masih banyak aja orang yang gak percaya, masih banyak aja orang-orang yang gak percaya, lembaga-lembaga di Indonesia, yang sangat terpercaya untuk kepalestinaan, untuk kemanusiaan, untuk bencana alam, itu sangat banyak gitu, kalian bisa milih mau berdonasi di mana, kalian bisa milih mereka semua, insya Allah amanah gitu, nah itu dia, atau kita ajakin aja mereka sekalian, berangkat di mana, kita bikin, boleh, bareng-bareng, kita bikin, iya, kita bareng-bareng, ada banyak tuh, ada Acehete, ada Acehete, ada sahabat Palestine memanggil, ada, 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 set of Aksu, ada, ya, KNRP, banyak sekali, sangat banyak lembaga kepalestinaan, ayo kita berangkat, kita buktiin, kita buktiin, biar, gak sekedar, ah, itu footage lama, ah, itu, aduh, please deh, please, please, di bannernya kan ada tanggalnya, ya gak, gimana, aduh, aduh, kalau begitu, gue ingin menyampaikan, kalau, gue kesana sendiri, gue disana, oke, Mas Adin, intinya, gue tadi di awal, udah menyampaikan, sama teman-teman, bahwa, walaupun hari ini, sedang terjadi gencatan senjata, tapi, Palestina, Palestina, hari ini, belum menang, benar gak, belum, jelas, mendapatkan kemenangannya secara total, benar gak, karena sampai hari ini, mereka masih sangat dibatas-batasin, contohnya Al-Akso, setiap hari, pasti aja, di, 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 dijagain sama tentara-tentara itu, terus, anak-anak kecil masih banyak yang ditangkepin, apalagi, terus, terakhir kemarin, dengar kabar, Mas, terakhir dengar kabar, kemarin, ada operasi senyap juga, katanya, jadi, pemuda-pemuda, pemuda-pemuda di sekitaran Masjid Al-Akso, malam-malam ditangkepin, tiba-tiba, coba, coba, belum lagi, pemukiman-pemukiman liar Yahudi, sampai sekarang, udah ratusan jumlahnya, jadi, Mas Adin, ini, sehubungan dengan kondisi sekarang, jadi mungkin sebagian orang, mungkin ada yang merasa, ah, udah deh, gencatan, udah gencatan senjata, kondisinya juga mungkin sekarang udah damai, gitu kan, kita, sampaikan lagi, atau mungkin Mas Adin punya pesan buat mereka, intinya bahwa, kita sebetulnya belum, masyarakat Palestina, belum sepenuhnya menang, ini hanya kemenangan sementara ibaratnya, coba, pesan apa yang Mas Adin sampaikan kepada, teman-teman yang nonton? iya, iya, nah, jadi ibarat kata nih, analoginya misalnya, anggap aja, ini misalnya, misal nih, misal perumpamaan yang sangat gampun, katakanlah, ini sudah gencatan senjata, tidak ada roket, tidak ada bom, tidak ada peluru, gitu ya, tapi kan, efek, atau dampak dari itu kan, selama berapa hari kemarin, sebelas harian kalau nggak salah ya, sebelas harian, itu kan, itu kan, porak-poranda semua bangunan, infrastruktur, air bersih, listrik, koneksi, semuanya kan hancur, sumber penghasilan, semuanya hancur, ibarat kata nih, ibarat kata kalau misalnya di Indonesia, mungkin ada banjir ya, banjirnya udah surut, udah selesai gitu, tapi, emang dampaknya udah, baik-baik saja juga, langsung selesai, iya kan, banyak rumah-rumah yang, mungkin roboh, banyak akses yang terputus, jembatan, mereka belum bisa pada sekolah, penghasilan juga misalnya, ladang, berkebun tani, kantor mereka hancur, segala macamnya, kan, masih seperti itu gitu, jadi, bukan berarti, udah gejatan senjata, terus, sudah baik-baik saja, oh belum, belum, masih sangat jauh dari kata damai, bener, 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 dan Gaza aja sampai sekarang masih, apa, orang, istilahnya disebutnya sekarang kan, largest prison in the world, ya, ya enggak, dia udah, dia udah terkunci dari mana-mana, dikelilingin benteng, gak bisa lari kemana-mana, ke atas ya, laut Mediterania, ya kan, udah gak bisa lari kemana-mana, jadi, kalau di sana, misalnya diputus, sumber air aja udah, sebenarnya udah susah, pasokan air diputus, pasokan masakan makanan diputus, udah, udah sulit banget, jadi, bantuan untuk mereka harus terus mengalir, nah Mas Adin, insya Allah, kita juga sekarang lagi running program sebetulnya, ada, buat sumur air, sebenarnya buat, penyulingan air sih, semacam mesin penyulingan air, karena, data terakhir, ini malah datanya sebelum, kita dapatnya malah sebelum ini ya, sebelum, apa namanya, sebelum, keserangan kemarin, sebelah sehari kemarin ya, itu aja, kondisi air di Gaza itu, sangat-sangat buruk, pertama, sumber air sulit, kedua, walaupun ada sumber air, itu kualitasnya di bawah standar, makanya, ini sekarang kita lagi bikin program, satu sumurnya itu, kita bisa bikin lebih dari satu sumur, dan untuk satu sumur itu, fungsinya dia, selain untuk, selain untuk, apa, cari sumber air, narik sumber air, tapi juga, itu disitu kita pasang penyulingan, nah mudah-mudahan, si program ini juga, kalau bisa kita implementasikan disana, mudah-mudahan juga, bagus untuk, keberlangsungan hidup masyarakat, Gaza disana Mas Yadin, gitu, jadi terakhir Mas Yadin, mungkin, mungkin bisa minta, ajakannya buat, orang-orang baik semua yang nonton, biar, terus semangat, mendonasikan harta terbaiknya, iya, iya, jadi, seperti yang tadi udah disampaikan sama Mas Angga, ya, kita ada running program lagi, yang khusus, khusus nih, khusus untuk, air, karena air itu kan sumber kehidupan, ya, kita mau, kita bangun tidur, sampai mau tidur lagi itu, berapa kali ke air, berapa kali, berbutuh buat air gitu, kalau misalnya disana tidak ada air, abayang dong, abayang dong, kita kalau sehari gak minum, kayak gimana, apalagi disana airnya sangat susah, dan tidak bersih, dan mungkin tidak layak untuk dikonsumsi, kalau tidak disuling, karena kemarin, ada konflik seperti itu ya, jadi, kalau misalnya kalian, teman-teman pengen memberi kehidupan, saudara-saudara kita disana ya, memberi kehidupan, maka saya katakan memberi kehidupan, dalam tanda kutip, membantu kehidupan mereka, ya, ayo nih, lagi-lagi, lagi-lagi, dan lagi, saya minta maaf, ayo, kalau kalian mau donasi, please, untuk kita bangun, ini khusus nih, fokus kita di sumur, fokus kita di air, air bersih, kalau kalian mau donasi, ayo deh, saya katakan sekali lagi tadi, ini gue kenal semua, sama orang-orang eksplor, kalau misalnya mereka ada yang gak amanah, gak ada buktinya, gak dibikinin sumur, ini potong nih kuping gue nih, kalau misalnya, si donasi ini sudah terkumpul ya, amin, insya Allah, dikit lagi ya mas Adin, ini tinggal dikit lagi, nah, insya Allah akan kita, segera implementasikan, salam buat anak-anak, nanti selalu, ya insya Allah nanti kita salamin, kalau kita berangkat lagi, insya Allah ya, amin, amin, nanti semua perkembangan, terkumpul berapa, proses, jadi sumur, atau air bersih, semuanya insya Allah akan kita update, selalu Mas Angga ya, biar teman-teman ini, ini punya kalian, ini punya kalian, bukan punya saya, bukan punya eksplor, tapi ini punya kalian, ini saya sama eksplor, sama Mas Angga, sama yang lain, itu cuma, menyampaikan amanah, yang sudah kalian titipkan ke kita, gitu, makanya terus pantengin akun Instagramnya, eksplor, Facebook, Instagram, karena disitu kita akan terus, upload terus tuh, yang kemarin aja terakhir, donasi terakhir, distribusi terakhir, itu udah di upload kemarin, Mas Adin, terakhir, Mas Adin, kalau hari ini, Mas Adin diberi kesempatan, ketemu langsung, dengan saudara kita di Gaza Palestina, apa yang ingin Mas Adin sampaikan? Kalau, sampaikan sih, gue rasa, gue udah gak ada kata-kata lagi, untuk menyampaikannya, untuk apa, mereka mentalnya seribu kali lipat, lebih kuat dari kita, Mas, untuk apa mereka menerima, kata-kata mutiara, penyemangat, penyemangat kagak butuh, mereka gak butuh kata penyemangat lagi, gitu, mereka mentalnya seribu kali lipat, lebih kuat dari kita, gitu, jadi, pesan saya, selalu bersamailah, saudara-saudara kita di sana, gitu, apalagi, mereka itu sangat cinta banget, sama orang Indonesia, percaya lah, beneran, mereka sangat cinta, mereka sangat sayang, sama orang-orang Indonesia, jadi gak ada alasan lain, untuk kita, tidak menyayangi mereka juga, bener banget, dan karena memang, salah satu support, terbesar itu, di Asia itu, dari Indonesia, Alhamdulillah, jangan berhenti, teman-teman sekalian, oke, Mas Adin, makasih banyak, ini tuh udah banyak, komentar, dukung, kita, untuk bisa berangkat, doain juga, mudah-mudahan, kita bisa dapat akses, untuk bisa masuk ke sana, dan, Mas Adin, mudah-mudahan bisa, ikut ya, amin ya, amin ya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin, oke, kalau gitu, teman-teman sekalian, Mas Adin, sekali lagi, kita ucapkan, terima kasih banyak, selama ini, atas, dukungannya, supportnya, untuk, saya yang berterima kasih, saya yang berterima kasih, karena, saya bisa jadi menyampaikan, gitu, saya bisa, saya jadi bisa berbuat, untuk saudara-saudara di sana, gitu, jadi kembali, amin, jadi saya yang berterima kasih, kepada explore, siap, sama-sama, sama-sama, ya itu ya, pokoknya, sukses terus, Mas Adin, sehat, amin, amin ya Allah, susah juga, sehat semua, salam buat, ibu, dan keluarga di sana, yang paling penting, sampai sekarang, gue masih nunggu, undangan, oke, oke, siap, ya, mana, mana undangannya, mana, kagak ada yang gue undang, ya minimal online, kayak undangnya, iya, 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 siap, 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 oke, ya pokoknya ini ya, mudah-mudahan, dapat, segera dapat jodoh yang terbaik, oke, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, oke, Mas Adin, terima kasih banyak, ya sama-sama, buat orang-orang baik semua, yang menyaksikan, ekspor talks ini, dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mohon maaf, tadi ada sedikit, gangguan, kesalahan teknis, mungkin ada, mata-mata ya, tapi gak apa-apalah, gak apa-apa, itu mah, biasa itu mah, terakhir, terakhir, gue mau menyampaikan, sangat, sangat, terima kasih sekali, buat semua, sobat-sobat, goib gue, yang selama ini, mempersamai, apa, kenceleng apapun, yang gue minta, entah itu, bikin, mesjid, entah itu, donasi buat Palestina, entah itu, buat Syria, segala macemnya, gue sangat berterima kasih, saya berterima kasih, gak ngerti deh, kalau ada mungkin, gue peluk nih kalian, satu-satu, terima kasih, terima kasih, saya juga ingin menyampaikan, terima kasih juga, buat sobat-sobat, goibnya Mas Adin, dan, terakhir banget, saya selalu sampaikan, siapapun, NGO-nya, yang memang, mereka kompeten, ya, mereka kompeten, amanah, menawarkan kalian, untuk menitipkan sumbangan, kepada saudara-saudara, baik itu di Palestina, di Syria, di Uyghur, itu adalah, peluang terbesar, ya, itu adalah, bentuk investasi kalian, untuk nanti, di hari akhir, ketemu dengan, Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, jadikanlah ini, jadikanlah momentum ini, mudah-mudahan, peluang untuk kita berinvestasi, sebesar-besarnya, untuk kemudian, di hari berikutnya, bisa kita, tuai, oke, kalau begitu, sekali lagi, terima kasih, Mas Adin, dan saudara-saudara aku, semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan, kalian semua selalu sehat, sekali lagi, saya minta maaf, kalau ada ucapan, yang salah, yang benarnya, dari Allah, yang salah, itu dari diri, saya pribadi, saya, Angga, dan bintang tamu kita, saya, Abdul Hakim, Abdul Hakim, Pak Ijo, kita mohon, gunung diri, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Explore, Inspiring, a better future.